Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin memperkenalkan diri nama saya Antika Rivera Zain dari kelas 10 MIPA 3 disini saya ingin menceritakan tentang karakter kewirausahaan jadi sifat kewirausahaan yang saya miliki adalah sifat percaya diri jadi ceritanya waktu itu waktu saya masih kelas 2 SMP saya di sekolah saya ada acara perpisahan yang disana menampilkan banyak sekali pertunjukan seperti tari bernyanyi jokom dan masih banyak lagi salah satunya yaitu drama yang diperankan oleh siswa kelas 1 dan juga kelas 2 SMP disana waktu itu dramanya bercerita tentang sebuah kerajaan jadi di dalam kerajaan itu tokoh-tokohnya sudah ada pemerannya seperti raja masyarakat dan pengawal tinggal kurang seorang ratu jadi disana para guru mencari seorang ratu yang berbadan tinggi besar berhubung saya waktu itu adalah pengurus OSIS jadi saya terpilih untuk mengerankan peran seorang ratu tersebut jadi waktu itu saya merasa kaget karena langsung terpilih dan merasa tidak siap kemudian saya juga merasa malu dan malas untuk melakukan latihan waktu berlatih tetapi para guru menyemangati saya dan waktu di rumah juga waktu saya berlatih ibu saya membantu dan juga menyemangati agar saya dapat tampil dengan baik waktu di sekolah itu teman-teman saya juga menyemangati dan bilang kalau ayo kamu pasti bisa kamu pasti bisa begitu dan waktu itu waktu hari ha waktu mau tampil saya membaca doa dulu minta dimudahkan waktu tampil dan waktu saya naik panggung semuanya bersorak bersorak menyemangati saya agar saya bisa kemudian waktu itu saya jadi semangat kan jadi gak malu lagi terus saya jadi semangat terus waktu sudah selesai itu saya turun dari panggung itu rasanya lega banget kayak udah gak ada beban kemudian setelah acara tersebut setelah ada drama-drama itu kemudian saya menjadi lebih menjadi pribadi yang lebih percaya diri tidak malu dan saya juga tidak malu dengan bentuk tubuh saya saya juga tidak malu untuk menampilkan bahwa saya memiliki bakat dan saya juga bisa cerita cerita kewirausahaan dari orang tua yaitu ibu saya ibu saya memiliki sifat kewirausahaan yaitu yaitu berani mengambil resiko jadi waktu itu ceritanya saya sedang saya lulus SD kemudian saya ingin mendaftar SMP teman-teman saya itu banyak yang mengambil yang untuk mendaftar ke SMP 2 tetapi ibu saya menyuruh saya untuk mendaftar di SMP 1 semaka disana saya ditemani oleh ibu saya ibu saya yang bolak-balik mengantar saya untuk tes untuk mendaftar dan ibu saya juga berani mengambil resiko untuk anaknya sekolah di SMP negeri 1 semaka karena memang waktu itu jauh jurnasi dan rumah saya cukup jauh dari SMP ibu saya mengambil resiko jika memang saya tidak keterima di SMP negeri 1 semaka saya akan masuk ke pondok tapi alhamdulillah dengan usaha doa dan dengan usaha dan doa akhirnya saya dapat masuk ke SMP negeri 1 semaka jadi karena itu saya semangat belajar karena melihat perjuangan di ibu saya untuk mendaftarkan saya ke sana cerita kewirausahaan yang ada di masyarakat yaitu ada tetangga saya yang ibu dan bapaknya itu bekerja di sawah sebagai petani dan juga bekerja sambilan sebagai seorang pembuat kelanting di sana waktu itu saya bermain ke rumahnya dia adalah mahasiswa yang saat ini semester 6 mungkin dan dia tidak malu untuk membantu kedua orang tuanya berjualan dan juga di sawah dia juga tidak malu untuk membawa dagangan kelanting itu ke kampusnya untuk membantu jualan dia juga tidak meminta yang aneh-aneh mungkin untuk anak laki-laki tidak meminta yang aneh-aneh kepada kedua orang tuanya karena mungkin dia sadar keadaan ekonomi tapi dia pantang menyerah dan dia Alhamdulillah saat ini sedang kuliah dan mampu membiayai kuliahnya sendiri dan sikap yang dia miliki adalah sikap percaya diri dan tidak mudah menyerah jadi dia tetap percaya diri walaupun keadaan kedua orang tua dalam ekonomi yang sulit dan sedang berjualan tapi dia tidak malu dan juga tetap percaya diri untuk dia menggapai cita-cita dengan kuliah sekarang terima kasih pak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh